Nah saudara-saudara seperti yang saya bilang di preview kan Malaysia punya potensi untuk mengalahkan Cina Taipei Dan ternyata sebuah strategi, sebuah taktik, sebuah game plan yang bagus dari Kim Pangon Membuat Darren Lok menjadi super sub dan mencetak gol kemenangan Malaysia melawan Cina Taipei Ya memang Malaysia pantas, memang Malaysia layak menang saudara-saudara Ya memang, ini memang, ya selamat lah, selamat, tanya, tanya, tanya Halo saudara-saudara Jumpa lagi dengan komentator gadungan disini Dengan komentator yang gadungan Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan Pasti akan ada yang kita berbincangkan Akan ada yang kita analisis Akan ada yang kita cakap Kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara Di negara-negara tetangga Di negara-negara serumpun Di negara-negara jiran Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar Brunei Darussalam, Kamboja Timor Leste, Singapura, Filipina Wakanda, Konoha, dan sekitarnya Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur Secara adil, secara sportif Tanpa muatan politik Tanpa muatan kebencian Tanpa menghina Baik yang sudah lama maupun yang terkini Bebas, saudara-saudara Bebas, bebas, bebas Yang penting, sopan Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara Untuk edisi kali ini, saya pertama-tama ingin mengucapkan Taniah, congratulations Selamat kepada tim nasional Malaysia Kepada Harimau Malaya yang berhasil Memenangkan pertandingan melawan Cina Taipei Dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di grup D Malaysia berhasil mendapatkan 6 poin Nah, dan sekarang Memuncaki klasmen Kalau nggak salah ya Karena biasa, saudara-saudara Luar biasa, luar biasa Performa Malaysia Dalam dua pertandingan awal Dibandingkan dengan performa tim nasional Indonesia Ini kita harus objektif Harus fair Harus jujur menilai Harus sportif lah Sportif Tidak usah kita mendukung sebuah tim Dengan membabi buta Walaupun itu negara kita sendiri Ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas Akan kita ulas Akan kita analisis Di edisi kali ini, saudara-saudara Saudara-saudara Seperti yang sudah kita ketahui bersama Malaysia ini datang ke Taiwan Ke Cina Taipei Ke pertandingan AWD Kualifikasi Piala Dunia 2026 Ini dengan hasil yang sangat bagus Di pertandingan pertama Ketika Ho melawan Kyrgyzstan Malaysia tampil luar biasa Comeback Menang comeback Dari tertinggal 1-0 Eh, 1-3 Dari unggul 1-0 Kemudian tertinggal 1-3 Mampu membalikkan keadaan Menjadi 4-3 Lewat gol Faisal Halim Di injury time Di additional time Di babak kedua Di second half Itu keren Dengan modal itu Kepercayaan diri Para pemain Malaysia Itu tinggi sekali Tinggi sekali Mereka sangat Apa istilahnya Kalau bahasa Suriname Itu pede Percaya diri Mereka sangat Mereka sangat Overconfident Bukan overconfident Confident Sudara-sudara Mereka sangat Confident Sangat Sangat yakin Akan mampu Menghasilkan kemenangan Lagi melawan Cina Taipei Karena kita tahu sendiri Cina Taipei itu Bukan negara yang Negara sepak bola Yang bagus Mereka materi Pemain mereka Dibandingkan Malaysia Itu juga masih Lebih bagus Malaysia Dan pada pertandingan pertama Cina Taipei juga Kesulitan menghadapi Oman Mereka dikalahkan Oman Mereka bermain Tidak terlalu bagus Kurang beruntung lah Oman mendominasi Permainan Dan itu Benar-benar Membuat Membuat Malaysia Membuat Malaysia Itu merasa Confident Mereka benar-benar Sangat serius Sangat percaya diri Mereka menerapkan A taktik Strategi yang tepat Mereka Mencoba Untuk Mendapatkan poin Di pertandingan Melawan Cina Taipei Sejak awal itu Sudah terlihat sekali Para pemain Malaysia Itu percaya diri Komentar-komentarnya Kim Pangon Komentar-komentarnya Siapa Corbin Ong Kemudian Si Stuart Wilkin Nah itu Mereka Sudah mengatakan Mereka akan Berusaha Untuk mendapatkan Poin Poin 3 ya Bukan hanya Imbang Bukan hanya Seri Bukan hanya Drup mereka Berusaha Mendapatkan Poin Kemenangan Untuk Mempermudah Langkah Lolos Ke fase berikutnya Keputaran Keputaran Perubahan Starting line up Juga ada Junior Eddal Nah itu juga Kemudian ada Akyar Rashid Ada Paulo Josue Masuk sebagai Starting line up Kenapa 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 Kim Pangon Melakukan itu Karena mungkin saja Dia belajar dari Kesalahan Pertandingan Melawan Kyrgyzstan Karena Waktu itu Setelah unggul Sempat Menderita 3 gol Dan itu Sempat membuat Pemain Malaysia Itu lama sekali Berreaksi Itu mungkin saja Alasannya disitu Kedua adalah Alasan strategis Alasan taktis Cina Taipei Kemungkinan sudah Mempelajari Cara bermain Malaysia Kemudian Kemungkinan sudah Mempelajari Formasi yang Akan digunakan Malaysia Starting line up Game plan Taktik dan strategi Yang akan digunakan Malaysia Sehingga Kim Pangon Menggunakan istilahnya Kontra strategi Saudara-saudara Kontra strategi Strategi yang Berkebalikan Yang tidak Biasa Yang tidak Umum Untuk mencoba Mengecoh Menipu Istilahnya gitu ya Menipu ya Mengecoh Kalau bahasa di Indonesia Istilahnya Mengecoh Kalau menipu itu Terlalu kasar Jadi itu Untuk mengecoh Taktik dan strategi Cina Taipei Yang kemungkinan Berharap Mereka pasti Sudah mempelajari Cara bermain Pemain seperti Arif Aiman Kemudian Deren Lok Itu mereka sudah Benar-benar Dipelajari Sehingga mereka Siap Cina Taipei Berharap Pemain Malaysia Akan tampil Dengan Starting line up Yang sama Seperti Kirgistan Sudah Tapi Ternyata Kan Tidak Starting line up Dan formasi Yang berbeda Dari pertandingan Pertama Dan pertandingan Kedua Terlihat 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 Cina Taipei Kesulitan Untuk Mengatasi Permainan Malaysia Sebaliknya Malaysia itu Bermain cukup Santai Cukup Terstruktur Cukup rapi Cukup padu Mereka Menginginkan Mencetak Gol Sebenarnya Saya melihat Sejak babak Pertama Itu Malaysia Sudah Berusaha Untuk Mencetak Gol Sudah Berusaha Untuk Menjaringkan Gol Sebanyak Banyaknya Untuk Minimal Satu Gol Supaya Beban Nanti Lebih Ringan Tetapi Taiwan Melakukan Perlawanan Yang menurut Saya Cukup Bagus Mereka Sadar Ketika Taktik Dan Strategi Yang Dirancang Sejak Awal Tidak Berjalan Karena Malaysia Menggunakan Komposisi Dan Starting Lineup Pemain Yang Berbeda Taiwan Kemudian Cina Taipei Kemudian Melakukan Sejumlah Modifikasi Di Lapangan Dan Itu Sempat Membuat Malaysia Sedikit Kesulitan Walaupun Kalau Saya Amati Kalau Saya Perhatikan Malaysia Tetap Mampu Tetap Sedikit Lebih Menguasai Pertandingan Lebih Efektivitasnya Lebih Terjaga Dibandingkan Taiwan Taiwan Cina Taipei Itu Kalau Saya Lihat Cuma Hanya Sedikit Mengandalkan Semangat Bertanding Karena Mereka Sadar Itu Pertandingan Di Home Dan Mereka Harus Menang Setelah Kekalahan Dari Oman Itu Saja Secara Umum Malaysia Bermain Jauh Lebih Bagus Jauh Lebih Disiplin Mungkin Saya Melihat Sedikit Lebih Bagus Dari Apa Yang Ditampilkan Waktu Melawan Kyrgyzstan Waktu Melawan Kyrgyzstan Kalau Waktu Itu Tetapi Waktu Pertandingan Melawan Cina Taipei Itu Sama Sekali Saya Tidak Melihat Itu Ketika Skor Masih Imbang Sama Kuat 0-0 Malaysia Tetap Sabar Tetap Berusaha Untuk Membangun Serangan Tetap Tidak Terburu-buru Walaupun Ada Sejumlah Peluang Ada Beberapa Kesempatan Yang Seharusnya Bisa Menjadi Gol Ternyata Tidak Bisa Menjadi Gol Dan Strategi Jitu Penantian Pemain Dengan Memasukkan Darren Lok Darren Lok Itu Sengaja Dimasukkan Karena Kim Panggon Sadar Dia Melihat Ada Celah Di Pertahanan Cina Taipei Dia Melihat Bahwa Pemain Belakang Cina Taipei Itu Mulai Kesulitan Menghadapi Agresivitas Pemain Pemain Malaysia Jadi Dia Berpikir Untuk Membuat Cina Taipei Kesulitan Semakin Kerepotan Untuk Menghentikan Pergerakan Pemain Malaysia Harus Dimasukkan Salah Satu Pemain Dengan Kemampuan Yang Cukup Bagus Kemampuan Agresif Pemain Yang Menyerang Intinya Bisa Striker Bisa Gelandang Serang Bisa Pokoknya Pemain Pemain Yang Terbiasa Mengobrak Abrik Pertahanan Dan Ternyata Pilihan Pilihan Kim Panggon Itu Jatuh Pada Darren Lok Darren Lok Yang Pada Pertandingan Pertama Masuk Starting Lineup Memang Di Melawan Cina Tai Pertama Dia Sengaja Ditempatkan Sebagai Pemain Cadangan Sebagai Pemain Pengganti Sebagai Pemain Simpanan Dia Sengaja Diminta Duduk Di Bench Di Bangku Cadangan Dan Ternyata Sudara Sudara Ternyata Keputusan Kim Panggon Untuk Memasukkan Darren Lok Itu Benar-benar Terbukti Benar-benar Tepat Ya Entah Keberuntungan Bagi Orang Yang Tidak Suka Mungkin Mereka Akan Mengatakan Yaitu Adalah Keberuntungan Faktor Luck Tetapi Bagi Orang Yang Paham Sepak Bola Itu Tidak Tidak Segedar Keberuntungan Sudara 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 Berdasarkan Pengamatan Sudara Berdasarkan Analisis Yang Seksama Analisis Yang Tepat Tentang Lubang Tentang Celah Di Pertahanan Cina Taipei Tentang Kelelahan Malisya Ketika Dia Masukkan Beberapa Langsung Saja Gol Bisa Terjadi Sudara Sudara Malisya Bisa Menjaringkan Gol Dan Itu Satu Satunya Gol Yang Tercipta Paham Itu Gol Satu Gol Tidak Masalah Yang Penting Menang Satu Kosong Tidak Masalah Yang Penting Malisya Mendapatkan Tiga Poin Dan Ini Memang Menunjukkan Taktik Yang Gitu Dari Kim Pankun Sudara 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 Perhatikan Lagi Taiwan Cina Taipei Itu Sebenarnya Berusaha Untuk Merespon Dengan Melakukan Sejumlah Pergantian Pemain Mereka Sebenarnya Berusaha Dengan Amat Sangat Keras Mereka Berusaha Dengan Sungguh Untuk Pertama Pertama Itu Mereka Terlihat Sekali Untuk Tidak Kemasukan Tetapi Selain Itu Juga Mereka Berusaha Untuk Mencetak Gol Itu Sebenarnya Yang Terjadi Mereka Melakukan Beberapa Apa Menampilkan Pemain-pemain Terbaik Mereka Itu Semua Pemain Terbaik Mereka Sudara Termasuk Pemain Yang Naturalisasi Dari Pantai Gading Ivorikos Kodafor Itu Pemain Itu Kemudian Ketika Mereka Tertinggal Mereka Tertinggal Juga Mereka Melakukan Beberapa Mencoba Untuk Mengejar Mencoba Untuk Melakukan Serangan Mencoba Untuk Membalas Mereka Berharap Setidaknya Bisa Mendapatkan Satu Gol Mereka Berharap Setidaknya Dapat Hasil Imbang Droseri Sudah Cukup Karena Dengan Kekalahan Dari Oman Di Pertandingan Pertama Itu Kan Otomatis Mereka Kalau Kalah Lagi Akan Berat Sudara Sudara Berat Dengan Dua Kalah Tetapi Ternyata Tidak Berhasil Sudara Sudara Tidak Berhasil Selain Karena Permain Permainan Cina Taipei Yang Tidak Terlalu Istimewa Ya Biasa Biasa Ajalah Kalau Kita Mengatakan Permainan Malaysia Itu Juga Bagus Malaysia Setelah Berhasil Transisinya Bagus Sudara Sudara Transisinya Bagus Dari Bertahan Ke Menyerang Dari Menyerang Kemudian Bertahan Itu Juga Bagus Apalagi Setelah Berusaha Setelah Unggul Setelah Menang 1-0 Setelah Mencetak Gol Setelah Semakin Padu Tampaknya Belajar Sekali Dari Kesalahan Waktu Melawan Kyrgyzstan Ketika Sudah Unggul Kemudian Gawang Jaringnya Tertembus Tiga Gula Tampaknya Belajar Dan Malaysia Bermain Cukup Rapi Cukup Disiplin Cukup Padu Cukup Berusaha Untuk Menghindari Supaya Tidak Ada Bola Yang Masuk Ke Gawang Malaysia Dan Itu Ternyata Berhasil Sudara Sudara Sampai Akhir Pertandingan Kemenangan 1-0 Malaysia Atas Cina Taipei Sudara Sudara Dan Kemarin Kemenangan 4-3 Atas Kyrgyzstan Otomatis Sudara Sudara Otomatis Malaysia Sekarang Berada Di Puncak Klasmen Sementara Di Grup D Dengan 6 Poin 6 Poin Dari Dua Pertandingan Kenapa Malaysia Bisa Mempuncaki Klasmen Sudara Sudara Karena Secara Mengejutkan Juga Bisa Dibilang Mengejutkan Bisa Tidak Juga Tidak Oman Itu Justru Dikalahkan Kyrgyzstan Kyrgyzstan Setelah Kalah Di Kuala Lumpur Di Stadium Nasional Bukit Jalil Kembali Ke Negaranya Dan Berhasil Mengalahkan Oman Walaupun 1-0 Sudara Sudara Tapi Lumayan Berarti Peluang Terbuka Kesempatan Terbuka Lebar Bagi Semua Tim Tiga Tim Teratas Terbuka Lebar Dan Malaysia Ini Layak Kita Berikan Apresiasi Kita Berikan Semangat Karena Berada Di Puncak Klasmen Dengan 6 Poin Dari Dua Kemenangan Sementara Oman Ada Di Posisi Kedua Dan Ketiga Oman Dan Kyrgyzstan Ada Walaupun Nanti Masih Ada Pertandingan Di Bulan Maret Dan Bulan Berikutnya Itu Masih Ada Tetapi Setidaknya Sudara Sudara Setidaknya Dengan Malaysia Yang Sangat Bagus Dan Peluang Potensi Untuk Lolos Keputaran Ketiga Keron Berikutnya Kepusingan Selanjutnya Itu Terbuka Sudara Apalagi Nanti Kalau Keberuntungan Juga Menahungi Malaysia Dan Ini Menunjukkan Bahwa Pilihan Taktik Pilihan Strategi Pilihan Materi Pemain Pilihan Malaysia Ketika FIFA Menjalani Uji Coba Menjalani Pertandingan Persahabatan Pemanasan Itu Tepat Karena Itu Benar Membentuk Mentalitas Pemain Pemain Malaysia Untuk Siap Pada Pertandingan Kandang Maupun Pertandingan Tandang Untuk Membuat Pemain Malaysia Siap Pada Pertandingan Home Maupun Pada Pertandingan Away Sudara Sudara Untuk Selanjutnya Bagaimana Sudara Sudara Untuk Berikutnya Untuk Pertandingan Berikutnya Sudah Selesai Sudara Sudara Tahun 2023 Ini Pertandingannya Sudah Selesai FIFA Matchday Untuk Edisi 2023 Ini Sudah Tidak Sudah Berakhir Kemarin Tanggal 21 November 2023 Sudara Sudara Tidak Akan Ada Lagi Pertandingan Sampai Nanti Bulan Januari Nanti Bulan Januari Ada Piala Asia 2023 Yang Mundur Menjadi 2024 Itu Tetapi Namanya Masih Sama Dikata Dan Malaysia Akan Bertemu Jordania Bahrain Dan Korea Selatan Jadi Saran Saya Ini Saran Saya Kepada Malaysia Kepada Harimau Malaya Kepada Penyokong Harimau Malaya Kepada Kim Pankun Untuk Sekarang Mulai Fokus Ke Piala Asia Terlebih Dahulu Nanti Kualifikasi Piala Dunia Itu Nanti Malaysia Akan Ketemu Oman Bulan Maret Kalau Tidak Salah Tanggal Berapa Pertengahan Maret Itu Lupakan Dulu Saja Sekarang Fokus Ke Piala Asia Karena Itu Yang Lebih Tantangannya Tantangan Yang Jauh Lebih Berat Karena Ada Jordania Disitu Ada Bahrain Dan Ada Korea Selatan Dan Tidak Bermain Di Home Atau Di Away Semuanya Akan Bermain Di Tempat Netral Di Qatar Jadi Ini Akan Menjadi Tantangan Yang Luar Biasa Tetapi Ada Baiknya Sudara Sudara Sebelum Menghadapi Pertandingan Piala Asia Itu Malaysia Melakukan Uji Coba Pertandingan Persahabatan Dengan Tim Tim Yang Sesama Peserta Piala Asia Saya Dengar Dengar Si Arab Saudi Tapi Saya Tidak Tau Apakah Jadi Atau Tidak Itu Bagus Sudara Sudara Kalau Bisa Punya Dua Dua Pertandingan Uji Coba Itu Bagus Supaya Nanti Ketika Piala Asia Itu Benar Benar Siap Karena Lawan Yang Dihadapi Malaysia Itu Tidak Tidak Main Sudara Korea Dunia Semua Kemudian Jordania Juga Bagus Bahrain Juga Bagus Jadi Ini Akan Menjadi Lawan Yang Berat Bagi Malaysia Saya Tidak Tau Apakah Malaysia Bisa Lolos Ke Babak Berikutnya Atau Tidak Saya Belum Punya Gambarannya Karena Ini Masih Terlalu Lama Untuk Memprediksinya Sudara 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 Itu Tadi Pembahasan Kita Hari Ini Sudara Sudara Kita Sudah Bicara Panjang Lebar Tentang Tentang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Khususnya Yang Melibatkan Tim Nas Malaysia Harimau Malaya Yang Berhasil Mengalahkan Cina Taipei 1-0 Di Pertandingan Away Sudara Sudara Lewat Sebuah Menurut Saya Lewat Sebuah Taktik Lewat Sebuah Strategi Lewat Sebuah Game Plan Yang Cukup Apa Ya Cukup Bagus Cukup Cukup Ya Cukup Bagus Dari Kim Pan Gon Menempatkan Sebuah Formasi Sebuah Skema Sebuah Materi Pemain Yang Kemungkinan Tidak Dibaca Dengan Baik Oleh Cina Taipei Cina Taipei Sedikit Terkejut Dengan Pilihan Formasi Pilihan Materi Pemain Kim Pan Gon Sehingga Mereka Benar-benar Kesulitan Mengatasi Malaysia Walaupun Hanya Skornya 1-0 Hanya Menang 1-0 Tetapi Tetap Aja Kemenangan Sudara-sudara Dan Yang Paling Membuktikan Bahwa Kim Pan Gon Cerdik Adalah Dia Memasukkan Darren Lok Sebagai Super Sub Memasukkan Darren Lok Sebagai Pemain Di babak Kedua Wadahal Pada Pertandingan Pertama Melawan Kyrgyz Darren Lok Masuk Di Starting Line Up Sudara-sudara Dan Ini Adalah Hasil Yang Luar Biasa Yang Memang Harus Kita Beri Kalah Sekali Lumayan Lumayan Dan Saya rasa Sudah Cukup Sudah Sudah Pembahasan Kita Hari Ini Kalau Ada Salah Salah Mohon Maaf Namanya Juga Gadungan Tetapi Kalau Benar Sudara-sudara Berarti Sebuah Kebenaran Kalau Sudara-sudara Merasa Channel Ini Bermanfaat Berguna Menghibur Menginspirasi Silahkan Like Share And Subscribe Tapi Kalau Tidak Sudara-sudara Abaikan Saja Skip Jangan Ditonton Tetapi Ikuti Juga Akun Media Sosial Komentator Gadungan Ada Di Instagram Ada Di Facebook Dan Ada Di TikTok Oke Sudara-sudara Sampai Bertemu Lagi Di Edisi Berikutnya Dengan Tema-tema Yang Jauh Lebih Tidak Bermanfaat Dengan Tema-tema Yang Jauh Lebih Tidak Berguna Salam Olahraga Dan Merdeka